Setelah menahan 5 tersangka Puskesmas Pungku, Tim Subdi 3 Tipikor Direkturat Reses Sekrim Nalkus Susborda Jambi dalam pekan ini akan melakukan pelimpahan tahap 2 ke JPU. Setelah melakukan penahanan, Tim Penyidik Tipikor di Treskrim Susborda Jambi akan melimpahkan 5 tersangka korupsi Puskesmas Pungku ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Pelimpahan tahap 2 tersebut rencananya akan dilakukan dalam pekan ini. Pelimpahan ini dilakukan karena berkas tersangka dinyatakan lengkap dan dalam waktu dekat tersangka akan menjalani proses persidangan. Setelah kami memangani proses melengkapi apa yang kurang hasil permasinan JPU setelah P21 rencana, kami dalam minggu ini diserahkan tahap 2 ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Dalam perkara ini, korupsi pembangunan Puskesmas Pungku menyebabkan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah lebih dari 7,2 miliar dana pembangunan. Kerugian ini berdasarkan audit BPKP dan ahli bangunan yang menilai bahwa pembangunan Puskesmas Pungku berstatus totalus, di mana tidak sesuai persyaratan beton dalam kontrak. Dimas Ancaya, Jik TV melaporkan.